Hai Nah kembali lagi bersama saya Gunawan jadi dari awal sepeda sampai dengan sekarang nih masih banyak nih hal yang belum bisa saya lakukan bersama sepeda saya nih salah satunya main di tabletop walaupun udah ya-ya nih tapi namanya main MTB di tabletop pasti semuanya pada kepengen karena itu nih di video kali ini saya bakal mengusahakan semaksimal mungkin nih buat bisa main di tabletop karena itu kita bakal ketempat salah satu kawan-kawan sekitar nih yaitu Om Diki begini kenapa kita harus kesana karena disana ada tabletop nih yang saya rasa ukurannya pas nih buat latihan untuk pemula seperti saya nah sampai disana saya langsung aja nih mencobain tabletop yang udah ada disana dan hasilnya seperti yang bisa dilihat nih sepedanya sama sekali nggak bisa lompat nih kawan-kawan saya sampai bingung nih pusing apa yang harus saya lakukan supaya sepeda ini lompat di atas tabletop dan akhirnya saya mencoba untuk melihat tutorial nih yang ada di YouTube Nah hasil dari beberapa video tutorial yang saya tonton akhirnya saya mendapat sedikit pencerahan nih kan guys yang pertama jika belum pernah sama sekali mencoba tabletop maka yang harus dilakukan adalah membayangkannya nih nah dalam artian kita harus membayangkan nih seolah-olah kita bisa melakukan lompat di tabletop katanya ini berguna untuk menimbulkan komitmen nih biar kita tidak ragu dan tidak takut untuk melakukan lompatan di atas tabletop dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan lompatan di tabletop yang paling kecil atau bisa dimulai dengan gundukan lah kurang lebih seperti itu nah hal ini berguna untuk membentuk body position kita nih kawan-kawan guys supaya kita nyaman dan tidak kaget melakukan lompatan di tabletop yang lebih besar karena nggak tahu lagi bagaimana cara melakukan lompatan di tabletop kayaknya nggak ada salahnya untuk kita coba nah airnya berhasil juga nih melakukan lompatan di atas tabletop waktu melompat itu rasanya kayak cesss ada angin sejauh yang menampar muka nih yang memberikan kita semangat baru buat mencobain lagi karena itu nih mari kita coba lompatan-lompatan di obstacle yang lain supaya kita tambah pede dan tambah lacar nih lompat di tabletopnya Terima kasih telah menonton! Nah, itu tadi tuh, kisah gue serpemula yang belajar lompatan di tabletop. Semoga kisah ini bisa memberikan semangat baru buat perempuan gue, biar gue saya tambah semangat dan tambah rasa. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.